Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di Baraya Tani TV Alhamdulillah sekarang kita berada di kebun 2 dengan paritas ori 212 sama ya populasi di 4000 pohon dan kita melanjutkan dari video yang tadi kita di kebun 1 kedatangan saudara kita tamu dari Malaysia dan beliau juga bertempat juga di Singapura juga ada tempat juga jadi menurut dari beliau ini tanaman bisa di order ke Singapura dan Malaysia juga dan juga ke Batam gitu ya melihat tadi di kebun 1 buahnya sangat lebat sekali dan tanaman pun sangat bagus menurut beliau jadi sangat berminat sekali untuk kalaupun ada lahan katanya mau nanam di Malaysia ataupun di Batam juga gitu ya ini memang seperti ini kondisinya ya untuk tanaman cabai ori 212 ini bunganya sangat lebat sekali gitu ya buah pun sangat lebat ini seperti tidak ada daun padahal bunga sudah mulai naik ke atas gitu ya ini bunga semua ini ini daunnya mengecil dan bunganya sangat banyak ini buahnya banyak sekali nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan ibu yang dari Malaysia gitu kan dan beliau juga ada bisnis katanya di Singapura juga jadi bolak-balik ke Malaysia ke Singapura kadang-kadang ke Batam juga untuk melakukan bisnis ini ini bunga semua ya dan buah dari bawah sudah mulai naik ini bunga nih dan buah ini berkat dari perawatan kita dari mulai nutrisi terus lagi untuk pencegahan dan insek dan yang lainnya di mana ibu tuh baik kita akan temui dulu tamu kita mumpung ada yang berkunjung ke sini kita bikinkan video bagi barea tani semua dimanapun berada supaya lebih bersemangat lagi untuk menanam cabai baik ori212 atau jenis cabai yang lain mungkin cahaya mataharinya agak kurang kurang ini saya dari situ mungkin maaf Bu ini sangat banyak sekali ya untuk bunga dan buahnya ini udah lumayan tinggi baik kita akan berbincang dengan ibu dari Malaysia dan Alhamdulillah melihat dari kebun 1 dan sekarang di kebun 2 dan berminat untuk order gitu ya kalaupun nanti sudah panen raya atau sudah banyak yang memerah gitu baik dengan kondisi di kebun 1 tadi dan kebun 2 ini gimana kondisinya Bu untuk tanaman cabai ori212 ini aduh penat saya jalan luas sekali ya kebun ini ya ini 4.000 pohon yang disini Bu oh mantap sekali ya Mas betul-betul Pak saya pikir ya hmm kalau andai saya buka kebun di Batam ya kan itu kan masih Indonesia-Indonesia juga iya kira-kira Bapak bisa jadi konsultan kami tak jadi biar kami panen bisa lebih dekat kan si Batam Singapura itu tuh cuma sekitar 45 menit lah oh insya Allah insya Allah bisa Bu insya Allah insya Allah kita usahakan untuk bisa pergi ke sana ataupun meluangkan waktu untuk pergi ke sana sebab saya memang nak apa nak promotkan ini jadi satu apa chili yang kelas atas ini soalnya macam-macam apa tuh tak biasa ukurannya cukup besar ya Bu ya cukup besar dan dia tengok dia punya bentuk tuh macam paprik yang yang kecil lah iya iya tak macam cili-cili biasa jadi Bapak betul tak nak bisa bantu kami insya Allah insya Allah jadi konsultan tempat kami cuman saya nanti cek dulu tanah yang di Batam itu apakah cocok buat ini saya cek lah dulu apa-apa dia ya nanti kalau udah oke saya hubungi Bapak dan ini bila untuk panen ya Bapak kabarkan saya ini sekitar tiga minggu sampai satu bulanan untuk bisa panen Bu oke saya jadi masih ada waktu nak cari dia punya transport lah ya iya 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 Bu Bu bisa lihat sini Bu di sini eh tanamannya memang seperti ini Bu macem kita kalau main sembunyi itu bisa sembunyi baru ini lihat kebon cili ini macem gini di sini 4.000 pohon usianya 85 hari Bu untuk kondisi di dataran tinggi 85 hari ini kondisi tanaman seperti ini memang masih standar gitu Bu ini mudah-mudahan aja nih cocok dia punya cuaca dekat batam ya iya iya cuacanya panas ya eh di atas permukaan lautnya berapa berapa ketinggian sekitar 200 ya 200-300 ya pernah bikin kebon juga disana tapi kebun eh cili-cili keriting ya cili apa tuh iya iya cabai keriting ya cabai rawit cabai merah keriting sebab ya di Singapura Malaysia itu banyak orang Indonesia dia tapi tak tak jumpa cili keriting cili-cili macam gini nih nah tak ada disana jadi cili yang dari India dari Vietnam nah saya rasa saya mau bawa lah produk-produk horticultura dari Indonesia yang kira-kira memang oke saya coba pasarkan sana oke eh baik eh alhamdulillah eh tanaman eh cabai ori212 ataupun tanaman eh horticultura lainnya diminati dari negara-negara tetangga kita ya dan alhamdulillah eh eh tempatnya baraya tani eh eh berada dikunjungi dari saudara kita eh dari Malaysia ya dan beliau juga eh ada bisnis juga di Singapura makanya eh pengen cepat eh untuk membawa eh eh hasil eh cabai dari tempat baraya tani di sini ya eh untuk bisa di eh jual di sana di sini eh melihat bahwa tanaman cabai ini sangat tinggi sekali dan eh terlihat buah eh dan bunga itu banyak eh eh tamu kita dari Malaysia sangat kaget sekali dengan tanaman yang ada di sini eh eh terutama yang ditanam di sini adalah tanaman eh eh ori 212 dari Aurasid sangat eh eh baik sekali menurut dari eh eh ibu yang tadi eh eh bicarakan gitu ya ini seperti tidak ada daunnya ini eh eh bunga semua dan buah ini sudah banyak baik eh eh terima kasih eh bagi teman-teman baraya tani dimanapun berada Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali dengan adanya channel youtube baraya tani eh eh saya harus berbicara apa ya eh saya sangat senang sekali eh dikunjungi dari negara tetangga gitu ya eh eh dari Malaysia saya tidak bisa berkata-kata lagi karena eh inilah eh baraya tani yang banyak diminati eh di eh kalangan petani pemula ya eh eh dan juga dari negara tetangga ya karena beliau juga sering menonton videonya di youtube eh channel baraya tani tv dan terima kasih nantikan video-video selanjutnya jangan lupa subscribe like dan komen eh supaya saya lebih bersemangat lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih